Nah, di kuantiti ini, kuantiti A di sini, jelas buat dia, ini harga saya nih, range-nya dari sini sampai sini, ke sini terlalu rendah, saya nggak mau lepas, sini, wah ini nggak hayal nih, ke tinggian, jadi seginilah harga saya nih. Di sini saya ingin, di sini saya ingin, yang rendah, eh saya mau deh, tapi kalau orang ekonom, dengan ex ante analisis, dia harus memisalkan, nah garisnya tuh miring begini, kalau kuantiti di sini, harga di sini, kalau kuantiti di sini, harga di sini. Makanya di sini banyak pemisalan, pengandaian, mana nggak ada faktor nih, yang ada faktornya mah yang ini, expose, faktor. Data ini dari X, dari sesudah ada faktanya. Faktanya orang tahu kok ini jumlahnya segini, harga saya, orang lain masang di sini, orang lain masang di sini. Ini satu orang nih. Mungkin range-nya lebih tinggi. Tapi dia tahu kok kuantiti ini seberapa. Nah Lawang Tan itu menjorong para yang punya barang itu untuk menyatakan itu. Karena ada barangnya. Maka dia expose. Mas setelah ini, yang individual itu kan datum. Datumnya menjadi data karena dia teragregasi. Datum namanya. Datum itu sing no, itu nggak. Kalau udah kumpulan itu data namanya. Data harga. Informasi harga. Ini datum harga. Personal, individual, perorangan. Cuma datum lain. Tidak menjadi data. Tadi Anda memindahkan pasar itu harus kolektif. Kenapa harus kolektif? Apa bedanya dengan? Kalau kejadian yang satu orang itu belum jadi data Pak, harga pasar. Harga kejadian peristiwa satu orang ngejual agak tertentu. Ya harga kejadian itu apa? Nggak mau uang pilih siapa-siapa. Pasar itu kan kumpulan peristiwa sebetulnya. Dari kejadian banyak orang menjual, membeli. Kalau orangnya ketipu. Misalnya. Tapi dia nggak tahu dia ketipu. Harga ini nggak jadi gini. Nggak jadi harga pasar. Kalau harga yang. Kamu beli handphone ini misalnya 5 juta. Kamu sebenarnya ketipu. Tapi kamu merasa tidak ketipu. Harga yang boleh itu 5 juta. Itu bukan harapan. Itu peristiwa kamu aja. Kenapa pukul? Kan ketika kita beli barang juga. Kita lihat di satu toko. Oh dia di sini gini. Terus kita tuh lihat lagi ke sebelahnya. Lihat lagi ke tios-tios yang lain. Oh memang sekitar itu tuh ditawarkannya. Ya itu mungkin harganya. Harga pasar itu tuh di situ. Jadi kita ditawarin. Ini Pak. Harganya sekian. Jadi watak pasar itu. Kolektifitasnya bukan tempatnya ya. Jadi di pasar yang bentuk hari ini disebut pasar. Bisa saja. Bukan harga pasar. Harga personal. Kalau hanya jumlah hadatannya segitip. Itu kita meragukan. Itu bukan benar-benar. Itu peristiwa-peristiwa. Bisa perkecualian ya. Bisa kejadian kebetulan. Bisa sebuah. Sebuah keristiwa. Apa namanya. Ya terjadi dengan hati. Tapi hanya satu orang. Dia nggak bisa bilang. Harga pasar sekarang setia. Di antara dua orang. Transaksi. Kita perlu ngelihat keseluruhannya. Baru bisa tahu. Oh ini harga yang di situ. Lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak kejadian. Lebih banyak data. Lebih banyak informasi. Menjadi harga. Nah itulah harga pasar. Ada perkataan misalnya. Harga ini ditentukan oleh. Pedagang-pedagang besar ya. Oh enggak. Di set. Iya. Oleh kita. Saya nge-set harga sekian. Kayak. Kayak kamu naksir cewek. Kamu yang agresif ya. Kamu yang. Inisiatif. Penentuannya si ceweknya nih. Yang nontuin. Yang nontuin. Ini pembelinya yang nontuin. Dia mau beli apa enggak. Bukan beli. Enggak jadi harga dia itu. Tetap penawaran dia aja. Bener. Setting. Price settingnya. Masing-masing orang bisa melakukan. Setting itu kayak. Ya ini lah. Eh mau harus begini nih. Seleator. Seleator. Enggak ada yang beli. Jadi Anda menolak misalnya. Pembeli. Didikte oleh pasar. Kalau barangnya itu. Enggak ada. Substitusinya itu pendiktean. Kayak. BPM misalnya. Enggak ada yang lain. Minyaksana enggak ada. Itu dipaksa dia untuk. Enggak ada lagi yang lain. Pembelilah yang menentukan. Mau beli. Mau enggak. Mau pakai ini. Mau pakai yang lain. Makanya kayak. Kayak handphone ini. Enggak jadi masalah. Alta-alta-alta-alta-alta-alta-alta-alta-alta-alta-alta-alta-alta-alta-alta-alta-alta-alta. Jadi dari apa namanya. Pengumuman-pengumuman itu. Anda percaya akan muncul satu angka yang. Istilahnya paling adil. Atau yang paling. Ini ya. Pasar itu. Munculnya karena free will. Will. Free will itu. Kemauan merdeka. Bukan seenaknya melakukan sesuatu. Kita dalam keadaan serikat saja masih punya free will. Kehendak merdeka. Kehendak yang bebas. Kehendak bebas itu kayak gini. Itu gak berkaitan dengan. Misalnya. Ya jadi. Kita bisa. Dengan free will. Kita tuh bisa bikin. Misalnya apa ya. Jalan atau alternatif. Atau apa. yang tidak usah. Yang tidak usah. Seperti yang disediakan. Sudah ada. Itu selalu bisa melakukannya. Kalau dulu aku kecewa sama Suharto. Eh tidak. Malah dianggap dia sebagai presiden. Itu. Itu free will gua. Untuk menetapkan. Dia itu kan biasanya yang gua. Gua mengkapit diri. Dia mau rusak. Mau rusak. Mau rusak. Walaupun. Ada. Ada. Efek-efeknya. Dia. Memerintah Indonesia. Kenapa gua efeknya. Tapi. Gua menganggap dia presiden aja. Itu udah. Dan dia mengeksersize. Free will saya. Kemerintahan saya. Hai.